Oke, sudah ter-record, kita mulai saja. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang requirement engineering, yang mana untuk slide-nya sendiri itu saya menggunakan slide milik Pak Aryo. Jadi pada mata kuliah analisis dan desain sistem informasi itu ada dua pembahasan, yang pertama adalah tentang requirement engineering dan yang kedua tentang pemodelan. Nah, di sini kita khusus untuk mempelajari secara general saja, secara umum apa yang dimasukkan dengan requirement engineering. Nah, untuk bisa memahami atau untuk bisa melihat apa saja komponen yang ada di dalam requirement engineering, mungkin kita perlu untuk membahas terlebih dahulu tujuan perkuliahan ya. Jadi setidaknya ada tujuan perkuliahan dari pertemuan kali ini, yang pertama adalah memahami pengertian dan urgensi dari sebuah rekayasa kebutuhan, yang kedua adalah memahami proses dari rekayasa kebutuhan, dan yang terakhir memahami problem-problem di dalam rekayasa kebutuhan. Jadi harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, maka setidaknya ada tiga tujuan perkuliahan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, definisi dan urgensi, kenapa rekayasa kebutuhan itu dibutuhkan di dalam pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah pemahaman tentang proses yang ada di dalam requirement engineering atau rekayasa kebutuhan, yang ketiga adalah memahami permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam rekayasa kebutuhan. Nah oke, tiga tujuan perkuliahan ini mungkin akan kita bisa bagi menjadi empat topik. Untuk topik yang pertama itu adalah tentang pengertian kebutuhan dan rekayasa kebutuhan. Jadi di sini kita akan memahami tentang apa yang dimaksud dengan requirement, apa yang dimaksud dengan requirement engineering. Selain itu, kita juga akan memahami tentang tipe atau kategori di dalam suatu kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak ya tentunya ya. Yang kedua atau poin yang kedua di dalam topik ini adalah kita memahami tentang urgensi dan fungsi dari rekayasa kebutuhan. Sedangkan topik yang ketiga tentang proses serta tahapan-tahapan di dalam rekayasa kebutuhan. Dan topik yang keempat itu adalah bermasalahan yang dihadapi, yang biasanya dihadapi di dalam rekayasa kebutuhan tentunya. Nah oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada sebuah motivasi kenapa kok kita harus melaksanakan suatu requirement engineering. Di sini direpresentasikan oleh Brooke pada tahun 1987. Brooke pada tahun 1987 mendefinisikan bahwa hal yang paling sulit di dalam membangun sebuah sistem itu adalah menentukan apa yang harus dibuat. Itu merupakan motivasi ya. Jadi yang paling sulit itu memang menentukan apa yang harus dibuat. Karena kalau misalkan kita tidak tahu apa yang harus kita buat, maka di dalam proses selanjutnya ya tidak akan ada atau aplikasi itu tidak akan bisa terdefinisikan dengan baik. Sehingga di akhir kualitas dari aplikasi tersebut tidak akan bisa terpenuhi. Kualitas dilihat dari apakah yang namanya aplikasi tersebut menjawab setiap kebutuhan. Dari usernya tentunya ya. Nah itu terkait dengan motivasinya. The hardest single part of building a system is deciding what to build. Hal yang paling sulit di dalam membangun sebuah sistem, dalam hal ini bisa berupa sistem informasi atau aplikasi, itu adalah menentukan apa yang harus dibuat. Oleh karena itu, requirement engineering ini penting memiliki suatu, merupakan suatu aspek yang krusial di dalam rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi itu terkait dengan motivasinya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan requirement engineering ya. Nah di sini untuk poin yang pertama disebutkan bahwa requirement engineering adalah istilah lain dari requirement analysis yang mana dilakukan setiap pengembangan software itu akan selalu melalui sebuah fase ini, yaitu requirement engineering. Sebenarnya saya kurang cocok sih dengan penjelasan yang pertama, karena requirement analysis sendiri itu memang ditujukan untuk mendefinisikan suatu kebutuhan sehingga bisa menjadi suatu kebutuhan yang harus diimplementasikan dan kebutuhan yang tidak perlu untuk diimplementasikan di dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Katakanlah bahwa requirement engineering itu setidaknya memiliki dua aspek. yang pertama itu adalah requirement gathering, dan yang kedua adalah requirement analysis. Requirement gathering ditujukan untuk mendapatkan seluruh kebutuhan atau statement kebutuhan dari user, sedangkan untuk requirement analysis digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan kebutuhan tersebut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah definisi dari requirement engineering menurut Ian Somerville dan juga Roger S. Presman. Ian Somerville dan Roger S. Presman yang merupakan pakar-pakar yang ada di dalam bidang RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Yang referensi kita itu juga berasal dari dua orang ini, yaitu dari Somerville dan juga Roger S. Presman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan requirement engineering menurut Ian Somerville, menurut Ian Somerville, saya bacakan saja. Recommend engineering itu adalah the process of establishing the service that the customer requires from a system and the constraint under which it operates and is developed. Nah, berarti di sini dapat kita, apa itu memang dapat kita definisikan dan suatu requirement engineering menurut Ian Somerville itu berupa suatu proses ya untuk mengembangkan suatu layanan yang dibutuhkan oleh customer ke dalam sebuah sistem. Di dalamnya terdapat constraint atau batasan yang mana batasan itu akan mengatur bagaimana suatu sistem itu beroperasi dan dikembangkan. Itu yang disebut dengan requirement engineering menurut Ian Somerville. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin mendefinisikan atau kita ingin memahami tentang definisi suatu objek ya, ada baiknya kalau misalkan kita bagi suatu kalimat definisi ini menjadi beberapa kata kunci sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengingat definisi tersebut. Nah, oke, mari kita bagi kalimat menurut Ian Somerville ini ke dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah, kata kunci yang pertama bahwa requirement engineering itu merupakan sebuah proses. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan requirement engineering itu sebenarnya ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Ketika kita melakukan requirement engineering, maka akan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, proses yang dilaksanakan atau dikerjakan untuk membangun apa? Proses yang dikerjakan untuk membangun suatu servis, membangun suatu servis, membangun suatu layanan. Apa yang dimaksud dengan membangun suatu layanan? Berarti di dalam pembuatan sebuah proses, proses ini harus terdokumentasikan dengan baik. Sehingga harapannya adalah dokumentasi ini akan bisa kita kelola. Berarti adalah dokumentasi ini bisa kita rencanakan atau kegiatan requirement engineering bisa kita rencanakan, kita laksanakan, kita evaluasi, hasil dari evaluasi akan menjadi feedback untuk merubah proses yang dilakukan selama ini. Sehingga kedepannya akan bisa lebih baik. Itu yang dimaksud dengan establishing service. Establishing service. Service untuk apa? Service yang bisa digunakan atau service yang mana service tersebut atau layanan tersebut bisa menjawab kebutuhan customer. Itu poin yang ketiga. Jadi sebenarnya proses di dalam requirement engineering itu adalah untuk mendapatkan suatu kebutuhan customer. Yang mana kebutuhan customer tersebut akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Itu kata kunci yang keempat. Nah apa sih yang dimaksud dengan sistem di sini? Katanya tahu enggak? Sistem itu merupakan suatu langkah-langkah di dalam sebuah organisasi untuk merubah dari input menjadi output. Itu yang dihubungkan dengan sistem. Jadi komponen dari sistem itu sebenarnya ada empat. Yang pertama adalah input. Input. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah output. Dan yang keempat itu adalah feedback. Yang mana feedback itu akan digunakan setelah output dievaluasi, selanjutnya feedback akan digunakan untuk memperbaiki input dan juga memperbaiki proses. Itu yang disebut dengan yang namanya suatu sistem. Jadi setidaknya yang namanya kegiatan requirement engineering itu pasti akan ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan juga ada kegiatan untuk mendapatkan feedback. Nah itu yang disebut dengan sistem. Di dalam sistem itu apa? Di dalam sistem itu terdapat constraint. Jadi di sini ada suatu karakteristik tertentu yang ada, yang hanya ada di dalam requirement, yang hanya ada di dalam rekayasa perangkat guna, yaitu di dalam sebuah sistem itu juga terdapat yang namanya constraint atau batasannya. Yang mana batasan ini itu akan digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah sistem beroperasi dan juga diimplementasikan atau dikembangkan. Oke. Itu kalau misalkan kita, apa itu namanya, mendefinisikan dari requirement engineering menurut Ayan Somerville. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimasuk dengan requirement engineering menurut Roger S. Bresman. Jadi kalau misalkan menurut Ayan Somerville kita tahu ada setidaknya lima kata kunci. Yang pertama adalah requirement engineering itu proses. Yang kedua, proses itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun suatu layanan. Yang ketiga adalah layanan untuk apa? Layanan yang bisa menjawab kebutuhan customer atau kebutuhan klien. Yang mana kebutuhan klien itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Sistem yang memiliki constraint atau batasan. Batasan digunakan untuk menentukan bagaimana sistem tersebut beroperasi dan dikembangkan. Itu kata kunci menurut Ayan Somerville. Nah, menurut Roger S. Bresman, yang disebut dengan requirement engineering itu adalah the broad spectrum of tasks and techniques that lead to an understanding of requirements. Jadi di sini agak berbeda ya definisi dari Roger S. Bresman dengan Ayan Somerville. Kalau menurut Ayan Somerville, di dalam sebuah requirement engineering itu ada sebuah proses atau langkah-langkah atau urutan langkah. Tetapi di sini menurut Roger S. Bresman, yang namanya requirement engineering itu merupakan suatu kegiatan dan yang di dalamnya ada beberapa teknik. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan kata kunci yang ada di dalam definisi requirement engineering menurut Roger S. Bresman ya. Jadi di sini menurut Roger S. Bresman yang dinamakan requirement engineering itu merupakan kumpulan dari kegiatan dan juga teknik-teknik yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih berarti antara definisi requirement engineering menurut Ayan Somerville dan Roger S. Bresman itu ternyata memiliki keterkaitan. Keterkaitannya di mana di dalam mendefinisikan apa sih komponen yang ada di dalam sebuah proses. Jadi kalau misalkan ingin kita lihat bahwa requirement engineering itu ternyata kalau berdasarkan Ayan Somerville dan Roger S. Bresman merupakan suatu proses ya, aduh. Merupakan suatu proses yang mana proses itu di dalamnya ada kegiatan atau task. Kegiatan atau task. Yang mana task ini, setiap task itu pasti akan memiliki teknik yang bisa digunakan untuk membantu pelaksanaan task tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, itu hirarkinya ya. Jadi requirement engineering itu merupakan proses yang di dalamnya dapat kegiatan atau kumpulan kegiatan dalam setiap kegiatan itu ada. Kita bisa menggunakan beberapa teknik untuk melaksanakan atau untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, tujuannya untuk apa penggunaan task dan teknik ini? Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dari user, kebutuhan dari klien. Jadi di sini secara sederhana Roger S. Bresman mendefinisikan bahwa suatu requirement engineering itu merupakan kumpulan dari kegiatan serta teknik-teknik yang bisa digunakan untuk memahami suatu kebutuhan. Lebih mudah dipahami ya, lebih mudah diingat ya. Kalau misalkan kita mendefinisikan berdasarkan Roger S. Bresman. Namun di sini kalau misalkan kita bisa mendefinisikan, maka bisa kita definisikan secara holistik. Artinya kalimat definisinya akan menjadi seperti ini ketika kita gabungkan antara definisi milik Somerville dan Bresman. Berarti requirement engineering itu merupakan sebuah proses yang di dalamnya terdapat kumpulan kegiatan dan teknik-teknik untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut untuk membangun suatu layanan yang mana layanan ini digunakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan customer, yang mana salah satu kebutuhan dari customer itu adalah kita harus bisa memahami kebutuhan tersebut. Setelah kita memahami kebutuhan tersebut, selanjutnya kita akan mencoba mentransformasikan kebutuhan menjadi sebuah sistem yang mana di dalam sistem itu terdapat batasan yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam mengoperasikan sistem dan juga membangun sistem. Nah, kalau misalkan kita ingin mendefinisikan secara holistik, itu mungkin kalimatnya seperti tadi. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa itu namanya diagram atau ilustrasi seperti yang sudah ada di slide ini. Jadi, kalau misalkan kita lihat di slide ini ya, ini yang ditanya itu siapa sih ini? Ini adalah klien, eh bukan ini adalah vendornya atau software host yang ingin membuatkan suatu perangkat lunak pada siapa klien? Sedangkan yang ditanya itu adalah klien. Yang ngomong atau yang menjawab correct, yes, yuk. Ini adalah kliennya. Nah, jadi di sini vendor tanya nih, jadi kalau misalkan ada pengguna dengan karakteristik user, maka mereka hanya bisa melakukan penghabusan dari post setelah melakukan login tentunya. Nah, terus dijawab nih sama si kliennya, kliennya, ya benar kok, ya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Mungkin ya jawabannya ya, ini ya. Ini kliennya ya. Oke, setelah di develop oleh si vendornya atau oleh developernya, maka selanjutnya di sini bisa kita simpulkan nih, bisa terlihat nih. Ketika user itu ingin menghabus suatu post, jadi klien dengan karakteristik atau sebagai user, klien sebagai user itu ingin menghabus suatu postingan, maka di sini ternyata nggak bisa. You cannot create new post while login. You may only delete them. Eh, maaf. Ketika sudah login terus ingin membuat suatu posting, maka user ternyata nggak bisa membuat postingan baru karena ternyata tidak diperbolehkan. Nah, dari sini terjadi yang namanya kesalahpahaman antara si klien dan si developer. Maksud dari developer, ya maksud dari klien itu adalah ya bisa melakukan pembuatan posting setelah itu, melakukan penghabusan setelah login, tetapi kalau misalnya dari hasil requirement engineering ini ternyata disimpulkan oleh pihak developer, kalau misalkan sudah login itu hanya bisa menghabus, bisa nambah postingan. Di sini berarti bisa kita simpulkan dari kasus ini bahwa I know you believe you understood what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I mean. Ya, artinya, ya saya ngerti apa yang kamu katakan ini, tetapi bisa saja maksud yang ada dibalik apa itu namanya, kalimat tersebut itu ternyata berbeda dengan apa yang diinginkan. Nah, itu ya, itu bermasalahannya biasanya yang terjadi di dalam requirement engineering. Oke, jadi itu merupakan suatu ilustrasi yang mendefinisikan trickiness atau yang namanya apa itu, salah pahamannya di dalam pelaksanaan requirement engineering. Oke, kita lanjutkan dulu untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan sebuah requirement. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat requirement itu dari dua sisi. definisi requirement menurut IEEE dan definisi requirement menurut CMMI atau Capability Maturity Model Integration. IEEE itu apa sih? IEEE itu merupakan suatu konsorsium yang di dalamnya terdapat kumpulan organisasi-organisasi yang konsternya ada di dalam bidang DPSA perangkat lunak yang mana organisasi ini membuat suatu standar di dalam pelaksanaan requirement engineering. misalkan kita ngomong dalam konteks ini ya, dalam konteks bahasan ini. Nah, sedangkan CMMI itu apa? CMMI itu merupakan suatu standar yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan pengembang aplikasi untuk mendefinisikan kira-kira aplikasi itu akan dibangun seperti apa atau best practice untuk membangun suatu aplikasi itu seperti apa. Sekarang kita akan coba untuk melihat apa yang dimaksud dengan sebuah requirement menurut IEEE dan CMMI. Jadi, untuk IEEE di sini saya bacakan aja ya, IEEE ini didefinisikan sebagai a statement that identifies a product of process operational, functional operational, functional or design characteristic or constraint which is unambiguous, testable, or measurable and necessary for product or process acceptability by consumers or internal quality assurance guidelines. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendetailkan atau mencoba untuk memisahkan kalimat ini menjadi beberapa kata kunci. Nah, berarti di sini apa sih yang dimaksud dengan requirement menurut IEEE? Suatu statement atau suatu kalimat ya? Suatu kalimat yang merepresentasikan suatu produk maupun proses operasional fungsional atau karakteristik design serta constraint atau katasan yang mana memiliki suatu kualitas tertentu. Nah, kualitasnya itu apa? Kualitasnya itu adalah unambiguous tidak memiliki dua arti yang kedua adalah testable bisa diuji dan yang ketiga adalah measurable atau bisa diukur. Itu ya. Itu karakteristik dari suatu requirement. karakteristik ini atau kualitas ini akan diperlukan nantinya di dalam kegiatan untuk proses acceptability penerimaan sebuah proses yang dilakukan antara klien dengan developer. Tentunya kegiatan yang dilakukan di dalam mendapatkan suatu kebutuhan yaitu kebutuhan ini itu harus sesuai dengan quality assurance atau guideline atau acuan atau referensi di dalam quality assurance penentuan kualitas penjaminan kualitas yang ada di dalam sebuah teknologi informasi atau pengembangan sistem informasi jadi yang namanya suatu kegiatan mendapatkan dokumen itu juga kegiatannya harus mengikuti proses yang sudah didefinisikan di dalam guidelines quality assurance oke jadi itu menurut IEEE yaitu suatu statement atau kalimat yang bisa merepresentasikan ini ya bentuk requirement itu bisa berupa product bisa berupa proses operasional fungsional atau design atau karakteristik operasional karakteristik fungsi atau karakteristik design dan juga di dalamnya harus ada constraint yang mana memiliki kualitas yaitu unambiguous testable dan measurable yang mana kebutuhan ini nantinya akan dilakukan uji acceptability itu menurut IEEE nah kalau menurut CMMI atau capability maturity model integration disini setidaknya ada tiga penjelasan ya atau ada tiga definisi yang bisa merepresentasikan suatu requirement itu yang pertama adalah condition or capability needed by user to solve a problem or achieve an objective berarti disini ada kata kunci yang perlu untuk kita perhatikan yaitu suatu kondisi atau kapabilitas yang dibutuhkan bagi seorang user untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuan tertentu yang kedua disini yang dimaksud dengan requirement adalah kondisi atau kapabilitas yang harus dipenuhi oleh produk service atau layanan dan komponen-komponen yang membentuk produk tersebut atau layak komponen-komponen layanan agar yang namanya supplier agar bisa memenuhi supplier agreement atau persetujuan atau kesepakatan antara supplier dengan vendor dengan developer standar atau spesifikasi atau beberapa dokumen yang sudah ditentukan itu merupakan definisi juga dari sebuah requirement nah aktivitas yang pertama atau definisi pertama dan definisi kedua ini harus didokumentasikan itu merupakan definisi ketiga dari requirement menurut CMMI yang mana dokumentasi atau bentuk dokumentasi ini akan merepresentasikan suatu kondisi atau kapabilitas yang ingin dicapai nah itu merupakan representasi dari sebuah requirement ya jadi requirement menurut IEEE itu merupakan kalimat yang di dalamnya itu merepresentasikan ada produk ada proses ada karakteristik operasional fungsi desain dan juga batasan kualitasnya itu harus unambiguous testable measurable unambiguous itu artinya apa tidak memiliki dua arti yang kedua testable bisa diuji yang ketiga measurable bisa diukur yang nantinya akan dilakukan uji acceptability atau uji penerimaan oleh customer maksud CMI itu merupakan suatu kapabilitas maupun kondisi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan selain itu requirement juga merupakan suatu kondisi atau kapabilitas yang harus dipenuhi oleh produk layanan komponen-komponen yang ada di dalamnya untuk bisa memenuhi persetujuan antara dua pihak yaitu supplier dengan developer untuk memenuhi suatu standar tertentu untuk memenuhi suatu spesifikasi maupun dokumentasi nah itu menurut IEEE dan CMMI sekarang kita akan mencoba untuk melihat kategori kebutuhan nah kategori kebutuhan sendiri itu ada tiga yang pertama adalah fungsional yang kedua adalah non-fungsional yang ketiga adalah usability nah sekarang kita akan mendefinisikan apa yang dimasuk dengan kebutuhan fungsional kebutuhan fungsional ini merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem di dalamnya itu harus ada suatu deskripsi suatu proses masukan input dan keluaran yang ada di dalam kebutuhan fungsional ini ya sedangkan di dalam kebutuhan non-fungsional kebutuhan non-fungsional itu apa kebutuhan non-fungsional itu adalah suatu batasan atau kualitas yang diharapkan muncul di dalam suatu sistem yang mana biasanya kebutuhan non-fungsional ini sulit untuk di measurable atau bisa dilakukan tetapi bisa dilaksanakan secara terotomatisasi ya untuk non-fungsional ini yang mana di dalamnya terdapat performa dari aplikasi availability security reliability implementation and design constraint serta storage size dan yang ketiga itu adalah usability yang mana itu merupakan suatu batasan penggunaan dari sebuah sistem tetapi disini usability dikatakan bisa dihitung atau bisa dinilai atau bisa diukur dan bisa dievaluasi contohnya adalah kriteria acceptance karakteristik end user lingkungan dari sebuah sistem itu yang termasuk ke dalam suatu kategori kebutuhan ada fungsional ada non-fungsional ada usability nah kalau misalkan kita melihat level kebutuhan sendiri itu ternyata ada juga tiga level kebutuhan yang pertama adalah normal requirement yang kedua adalah expected requirement dan yang ketiga adalah exciting requirement nah apa yang dimaksud dengan normal requirement normal normal requirement itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dinyatakan secara eksplisit di dalam spesifikasi kebutuhan tentunya di dalamnya itu bisa ada yang namanya suatu fungsionalisat sistem serta unjuk kerja atau non-fungsional dari sebuah sistem yang kedua adalah expected requirement apa yang dimaksud dengan expected requirement itu suatu kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi menentukan kepuasan dari suatu customer contohnya adalah kemudahan interaksi dengan sistem kesesuaian antara informasi yang ada di dalam sebuah sistem dan lain sebagainya sedangkan yang ketiga disini adalah exciting requirement yaitu kebutuhan jika kebutuhan itu diimplementasikan maka kebutuhan tersebut akan lebih memuaskan customer yang artinya disini kebutuhan yang melebihi kebutuhan dasar dari suatu sistem informasi yang akan dikembangkan jadi disini exciting requirement contohnya adalah fungsionalitas tambahan dari sebuah sistem nah oke jadi itu terkait dengan requirement dan requirement engineering ada yang perlu untuk ditanyakan monggo atau kalau misalkan ada yang perlu untuk didiskusikan silakan langsung saja bisa disampaikan atau melalui teks via chat oke ada pertanyaan dulu monggo ya oke tidak ada yang ditanyakan ya berarti paham ya tentang kebutuhan level kebutuhan maupun jenis dari suatu atau kategori suatu kebutuhan kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya yang tanya nih ada yang bisa mencontohkan tidak normal requirement expected requirement sama exciting requirement disini contohnya seperti apa dalam implementasinya seperti apa yang namanya normal requirement expected requirement atau exciting market requirement dan exciting contohnya seperti apa oke dari mbak ram danning ini ada jawaban kalau yang normal mungkin seperti jenis tampilan UI yang diminta oleh klien secara eksplisit diminta oleh klien disitu merepresentasikan suatu kebutuhan normal requirement oke terima kasih terima kasih untuk jawabannya mbak ram danning ada jawaban yang lain terkait normal requirement contohnya seperti apa normal requirement normal requirement expected dan exciting and exciting untuk normal requirement ya oke jadi ada jawaban dari mas zen normal requirement mungkin fitur yang diberikan atau dibutuhkan sistem yang didapat dari klien oke boleh nih exciting requirement fitur terbaru yang belum diketahui klien tapi dapat memudahkan alur atau kinerja aplikasi oke boleh terima kasih untuk jawabannya mas zen dari mas area juga ada jawaban nih normal requirement kemampuan sistem yang diminta klien misalnya dalam pembuatan sistem informasi penjualan sistem bisa membuatkan laporan penjualan per hari per bulan per tahun sesuai dengan kebutuhan secara eksplisit yang dinyatakan ya berarti mas area ya oke boleh untuk normal requirement oke jadi tiga jawaban ini sudah merepresentasikan apa yang dimasuk dengan normal requirement requirement untuk mas zen juga menyebutkan tentang apa yang dimasuk dengan exciting requirement ya jadi fitur terbaru yang belum diketahui klien tapi dapat memudahkan alur atau kinerja aplikasi ya benar ada yang bisa memberikan contoh expected sama exciting requirement seperti apa expected expected requirement dan oke dari mbak ayu putu expected requirement lebih ke UX yang nyaman digunakan oleh customer jadi dalam expected requirement itu dianalisa sendiri oleh developer oke boleh dianalisa dianalisa sendiri oleh developer ya expected kebetulan yang tidak dinyatakan secara explicit tetapi menentukan kepuasan customer oke bisa mbak ayu putu boleh untuk jawabannya terima kasih untuk jawabannya mbak ayu putu ada lagi untuk jawaban yang bisa mencontohkan expected requirement itu seperti apa dan juga exciting requirement pakai ini aja pakai apa itu namanya contoh-contoh objek yang ada sehari-hari aja misalkan sepatu sepatu itu misalkan normal requirementnya bisa digunakan untuk melindungi kaki pada saat berjalan atau pada saat lari tuh sebagai alas kaki itu berarti normal requirementnya nah expected requirementnya apa exciting requirementnya apa mungkin seperti itu ya oke ada yang bisa menjawab lagi untuk exciting requirement jadi kalau misalkan sepatu itu fungsi dasarnya adalah untuk melindungi kaki atau sandal itu fungsi dasarnya adalah untuk melindungi kaki itu normal requirement expected requirementnya itu apa kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi menentukan kepuasan customer misalkan berarti sepatu tersebut tersebut misalkan misalkan memiliki suatu oh ya oke dari mas remizernya expected requirement misalkan software yang dikembangkan bisa digunakan klien di beberapa platform seperti bisa digunakan di mobile dan di desktop oke boleh dari mas remizernya untuk expected requirementnya seperti itu mbak Dian disini tersebut bagaimana caranya aplikasi ini memakan lebih sedikit ruang penyimpanan atau storage bisa juga jadi disini lebih merepresentasikan itu ya kualitas yang diharapkan di dalam sebuah aplikasi ya kalau misalkan saya menggunakan contoh sepatu tadi berarti sepatu itu normal requirementnya bisa digunakan seperti alas kaki kalau excitingnya misalkan nih excitingnya nih apa ya sepatu itu ya sepatunya itu ternyata sepatunya memiliki roda untuk mempersingkat perjalanan ya itu bisa masuk ke dalam exciting requirement atau sepatunya misalkan anti air itu ya bagaimana dalam sepatu cepat kering mas Arya ya benar juga itu masuk ke dalam exciting requirement juga nih bisa masuk ke dalam exciting requirement dari sepatu tadi sebenarnya ya sepatu itu dasar dasar fungsinya itu adalah untuk melindungi kaki pada saat berjalan maupun berlari atau beraktivitas tapi disini exciting requirementnya adalah sepatu tersebut ada suatu fungsi tambahan yaitu misalkan cepat kering atau misalkan memiliki roda atau misalkan ternyata apa itu namanya bisa self-cleaning bisa membersihkan sendiri ketika ada noda atau bisa juga sepatu tersebut hati air nah itu merupakan suatu exciting requirement dari sepatu oke terima kasih untuk jawabannya untuk rekan-rekan wakil suara sekalian semuanya sudah representatif ya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan normal expected dan exciting requirement oke sekarang kita lanjutkan ke dalam suatu proses kebutuhannya nah jadi dari Roger Espresman mendefinisikan bahwa jika kita tidak melakukan analisis maka kita mungkin saja membangun suatu solusi perangkat lunak yang sangat bagus sangat elegan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan sehingga nanti pengembangan perangkat lunak itu akan wasted time wasted money personal frustration yang muncul dan unhappy customer secara sia-sia menghabiskan waktu menghabiskan uang terjadi frustasi dan yang akhirnya terjadi adalah customer itu tidak merasa terpuaskan dengan proses pengembangan aplikasi proses pengembangan suatu perangkat lunak nah disini ada beberapa fungsi requirement engineering yang pertama adalah sebagai kesepakatan antara developer dan customer terkait dengan kebutuhan yang harus dibenuhi dan yang kedua adalah untuk menyediakan dasar yang kurat bagi perancangan suatu perangkat lunak atau desain dari perangkat lunak yang ketiga untuk menyediakan referensi bagi pelaksanaan validasi dari suatu kegiatan pengembangan suatu perangkat lunak karena nanti yang namanya suatu requirement itu kan memiliki karakteristik atau kualitas yaitu testable oleh karena itu setidaknya ketika kita sudah membangun atau menuliskan atau mendeskripsikan suatu kebutuhan harapannya adalah kita juga akan bisa menentukan kira-kira perencanaan pengujian apa yang harus dilaksanakan atau test case-nya itu seperti apa atau kasus ujinya nanti seperti apa oke jadi itu fungsi dari requirement engineering sebagai kesepakatan yang harus dibahami secara bersama antara developer customer dan pengguna akhir atau user yang kedua adalah menyediakan dasar yang akurat di dalam kegiatan selanjutnya yaitu perancangan perangkat lunak yang ketiga itu sebagai referensi untuk pelaksanaan evaluasi atau validasi dari perangkat lunak yang sudah dikembangkan oke itu tujuan dari yang namanya suatu requirement engineering nah sekarang proses requirement engineering itu seperti apa setidaknya ada empat proses requirement engineering yang pertama adalah penggalian dan analisis kebutuhan atau software requirement elicitation and analysis yang kedua adalah spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification yang ketika adalah validasi dan verifikasi kebutuhan atau software requirement validation dan verification dan yang keempat adalah manajemen kebutuhan atau software requirement management nah berarti kita akan bisa kita bisa dari kalimat ini itu mendefinisikan apa yang harus dilakukan di tiap-tiap langkah pada satu proses rekayasa kebutuhan ini. Di dalam pengalian dan analisis kebutuhan berarti di sini kita akan mencoba untuk menggali kebutuhan dari customer yang mana hasil akhirnya dari proses pengalian kebutuhan adalah kebutuhan atau statement kebutuhan yang dikeluarkan oleh customer. Dan kemudian statement kebutuhan ini akan selanjutnya dilakukan analisis sehingga kita bisa mendefinisikan mana kebutuhan yang termasuk ke dalam kriteria fungsional, non-fungsional, usability, mana level-level kebutuhan yang termasuk ke dalam normal, aspected, maupun exciting requirement. Selanjutnya setelah kita mendapatkan kebutuhan dengan karakteristik seperti itu, maka kita harus melaksanakan langkah yang kedua yaitu spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification. Yang mana di sini akan didefinisikan suatu kebutuhan dan dispesifikasikan kebutuhan tersebut ke dalam suatu bentuk kalimat yang detail. Yang tadi unambiguous, memiliki karakteristik unambiguous, terus testable, dan yang terakhir, apa tadi saya lupa, nanti saya nyontoh, testable dan measurable atau bisa diukur. Saya lanjut. Jadi itu spesifikasi kebutuhan, yang ketiga adalah validasi dan verifikasi kebutuhan yang mana setelah dispesifikasikan atau didefinisikan suatu kebutuhan ini akan selanjutnya divalidasi dan diverifikasi, dilihat apakah di dalam proses pengelaksanaan requirement engineering itu sudah sesuai dengan kaidah yang ada atau divalidasi apakah memang hasil dari requirement engineering itu sudah merapresentasikan apa yang dimaksud dari customer. Itu validasi dan verifikasi kebutuhan. terakhir itu adalah manajemen kebutuhan. Nah manajemen kebutuhan ini berarti kita akan membuat suatu prosedur yang bisa menjadikan suatu dasar bagi organisasi atau bagi developer ketika ada yang namanya perubahan kebutuhan. Itu yang dinamakan dengan manajemen kebutuhan. Selain itu di dalam manajemen kebutuhan disini kita akan mencoba untuk mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam suatu dokumen yang dinamakan dengan apa sih namanya ya dokumen kebutuhan perangkat lunak DPPL ya dokumen kebutuhan DKPL dokumen kebutuhan perangkat lunak. Ya di dalam manajemen kebutuhan ini semuanya akan kita dokumentasikan ya suatu kebutuhan itu sehingga menjadi suatu dokumen yang bisa merepresentasikan apa saja kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang ada di dalam suatu aplikasi. Selain itu juga harus kita catat setiap perubahan kebutuhan itu pengaruhnya apa terhadap kebutuhan yang lain itu juga harus kita catat di dalam manajemen kebutuhan. Kemungkinan besar di dalam manajemen kebutuhan ini jika kita menggunakan beberapa model pengembangan perangkat lunak tertentu maka akan memiliki beberapa versi bisa saja memiliki versi pertama ada versi kedua versi ketiga begitu seterusnya sampai ke versi yang ke N. Itu terkait dengan proses. Nah kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk grafis maka prosesnya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah di sini penggalian dan analisis kebutuhan itu memiliki empat langkah yang pertama adalah inception yang kedua elicitation elaboration dan negotiation spesifikasi kebutuhan itu ada definition and specification requirement verifikasi dan validasi kebutuhan itu ada verifikasi dan validasi dan terakhir adalah manajemen kebutuhan atau requirement management. Oke sekarang kita akan lanjut langsung membahas tentang pengalian dan analisis kebutuhan atau elicitasi dan analisis. Nah di sini apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi developer harus memahami domain bermasalah terlebih dahulu. Jadi masalah-masalah yang ada di customer itu suatu perusahaan harus atau seorang developer harus memahami kira-kira apa permasalahan umum yang terjadi. Selanjutnya di sini developer dan stakeholder secara bersama-sama itu menggali domain aplikasi layanan sistem yang harus disediakan untuk kerja yang diperlukan oleh sebuah sistem serta batasan atau constraint. Di sini elicitasi dan analisis itu akan berfokus pada apa dan bukan bagaimana suatu aplikasi itu bisa dihasilkan atau elemen-elemen yang membentuk aplikasi tersebut. Apa saja elemen-elemen yang bisa membentuk aplikasi tersebut itu merupakan tujuan dari elicitasi dan analisis. Maka di sini untuk pohon yang terakhir harapannya adalah karena developer dan security harus bekerja sama di dalam menggali permasalahan, layanan yang dibutuhkan, unjuk kerja yang diperlukan di dalam sebuah sistem maka harus ada komunikasi yang baik antara stakeholder dengan partisipan-partisipan penting di dalam requirement engineering. itu merupakan kegiatan elicitasi dan analisis sekarang masuk ke dalam spesifikasi. Spesifikasi di sini merupakan proses untuk menjelaskan suatu kebutuhan perangkat lunak yang telah didefinisikan sebelumnya secara lebih detail, tepat, dan terukur yang akan menjadi dasar di dalam kegiatan suatu desain perangkat lunak. Nah, spesifikasi ini proses finalnya adalah menghasilkan suatu dokumen yaitu software requirement specification atau di KPL tadi ya. Selanjutnya adalah validasi dan verifikasi. Jadi validasi dan verifikasi itu merupakan proses pengejakan untuk menjamin apakah ternyata pernyataan kebutuhan itu sudah memiliki kriteria tertentu. Ada tiga kriteria tadi yaitu unambiguity, terus yang kedua adalah testability, dan measurable. Selanjutnya sangat penting dilakukan yang namanya validasi dan verifikasi karena kesalahan di dalam kegiatan validasi dan verifikasi itu akan berdampak pada implementasi desain sampai ke dalam testing dari suatu aplikasi. Teknik yang bisa digunakan untuk melaksanakan validasi dan verifikasi itu adalah software specification review dan yang kedua itu bisa menggunakan prototyping. Atau membuat sebuah executable model atau software system. Ini bukan executable model ya, tapi masih berupa apa itu namanya user interface-nya saja kalau bisa. Yang mana user interface itu akan diberikan ke klien sehingga klien akan bisa memunculkan lagi yang namanya kebutuhan. Jadi ada dua teknik di sini, yang pertama adalah review dan yang kedua adalah prototyping. Jadi pembuatan UI ini yang nanti akan digunakan sebagai acuan, ini disebut sebagai throwaway prototyping berbeda dengan model prototyping yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan kemarin. Prototyping yang ada di requirement engineering ini merepresentasikan hal yang berbeda. Sebut saja ini sebagai suatu throwaway prototyping karena itu memang merupakan istilah yang di utarakan oleh Roger Expressman ketika mendefinisikan tentang prototyping atau teknik prototyping yang bisa digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi. Jadi di sini apa sih karakteristik dari suatu validasi? Validasi itu untuk apa? Jadi validasi itu untuk menjawab digunakan atau dilaksanakan untuk menjawab do we make the right product? Ketanyaan yaitu do we make the right product? Apakah kita membuat suatu produk yang benar? Sedangkan untuk verifikasi berarti di sini merepresentasikan do we make the product right? Apakah kita membuat produknya dengan benar? Berarti dapat disimpulkan bahwa validasi itu lebih berfokus kepada yang namanya suatu hasil sedangkan untuk verifikasi berarti lebih berfokus kepada mengecek apakah proses itu sudah dilakukan dengan baik dan benar. Itu yang dimaksud dengan validasi dan verifikasi. Oke lanjut validasi dan verifikasi. Jadi di dalam proses validasi terdapat terhadap produk dari spesifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dari SRS atau dari dokumen SRS kita harus yakin bahwa yang namanya suatu kebutuhan itu sudah diperiksa dan proses-proses yang ada itu sudah direpresentasikan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi di sini suatu kebutuhan itu dapat didefinisikan sebagai kebutuhan yang valid dan kebutuhan yang sudah terverifikasi. Nah di sini terdapat beberapa karakteristik dari suatu kebutuhan yang valid dan kebutuhan yang sudah terverifikasi. Parameter dari validasi itu yang pertama adalah validity yang kedua adalah konsistensi dan yang ketiga adalah comprehensibility. Apa yang dimaksud dengan validity? Yang dimaksud dengan validity adalah apakah sistem itu memberikan atau menyediakan suatu fungsi yang merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Itu yang merupakan validitasnya. Yang kedua adalah konsistensi. Apakah ada yang namanya suatu requirement antara dengan satu requirement dengan requirement lainnya itu akan saling konflik atau memiliki suatu representasi yang sama tetapi caranya berbeda. Itu yang dimaksud dengan konflik. Yang ketiga itu adalah comprehensibility yaitu seluruh fungsi yang ada dan diperlukan oleh customer itu sudah ada di dalam suatu spesifikasi kebutuhan. Itu merupakan parameter validasi sedangkan parameter verifikasi di sini ada readability mudah untuk dibaca bisa dilakukan untuk bisa diuji komplit seluruhnya atau seluruh kebutuhan itu sudah terpresentasikan ke dalam SRS mudah untuk diidentifikasi artinya ada yang namanya suatu pemberian kode di dalam tiap kebutuhan atau spesifikasi kebutuhan yang ketiga yang terakhir ini bukan ambiguity unambiguity yang artinya adalah dalam satu kalimat kebutuhan itu tidak merepresentasikan dua arti yang berbeda nah di sini pada poin yang terakhir di dalam validasi dan verifikasi itu sangat bisa kalau misalkan itu dilakukan oleh stakeholder secara manual ya dilakukan secara manual antara stakeholder dengan pihak developer tetapi bagaimana kalau misalkan ternyata kegiatan validasi dan verifikasi ini dilakukan oleh mesin atau komputer apakah ada tools mesin dan komputer yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu kebutuhan oke itu pertanyaannya ya yang akan kita jawab oke kira-kira ada enggak dari rekan-rekan di sini yang tahu kira-kira mana atau apa suatu software yang bisa kita gunakan untuk bisa memvalidasi dan verifikasi kebutuhan tertentu ada yang pernah tahu tentang sebuah software yang bisa digunakan untuk validasi dan verifikasi kebutuhan terutama untuk validasi kebutuhan mungkin ada yang pernah melakukan validasi dan verifikasi kebutuhan kalau misalkan ada mungkin bisa diceritakan bagaimana langkah-langkahnya untuk validasi dan verifikasi kebutuhan ya ada yang namanya suatu software yang dinamakan dengan ATP software atau Automatic Train Protection software yang bisa digunakan untuk melakukan validasi secara otomatis terhadap kebutuhan dengan menggunakan jadi ATP itu menggunakan suatu teknik validasi kebutuhan yang dinamakan dengan specification review serta testing itu salah satu dari tools yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi suatu kebutuhan yang dilakukan yang dilakukan secara terotomatisasi oke mungkin saya lanjutkan dulu ke requirement management ya jadi requirement management itu apa sih yang dimaksud dengan requirement management requirement management itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan yang sedang maupun telah disedefinisikan atau dispesifikasikan nah kegiatannya itu disini setidaknya ada tiga kegiatan yang pertama adalah empat kegiatan identifikasi management perubahan dokumentasi dan tracking apa yang dimaksud dengan identifikasi identifikasi itu nama lainnya adalah atau bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu kodifikasi yaitu bagaimana setiap kebutuhan itu dapat diidentifikasikan dengan mudah dan dibedakan antara satu dengan yang lainnya salah satu caranya itu adalah kodifikasi identifikasi ini bisa merupakan salah satu cara yang bisa digunakan agar organis agar yang namanya suatu kebutuhan itu mudah untuk diidentifikasi yang kedua adalah manajemen perubahan yaitu suatu mekanisme atau prosedur untuk bisa menangani suatu perubahan perubahan yang terjadi perubahan kebutuhan yang terjadi ya di dalam kegiatan requirement engineering tentunya untuk dokumentasinya disini ada SRS atau sobat requirement specification ERS interface requirement specification ECP engineering charge proposal dan PCR atau program change request program change request itu khusus untuk melakukan manajemen perubahan dan yang keempat adalah tracking yaitu harus ada yang namanya suatu kegiatan atau suatu langkah untuk bisa menelusuri informasi yang berhubungan dengan suatu sumber kebutuhan oke nah sekarang kita akan mencoba untuk membahas langsung saja permasalahan di dalam suatu requirement engineering nah permasalahan di dalam requirement engineering itu bisa diilustrasikan ke dalam gambar berikut ini jadi disini untuk yang pertama atau gambar yang pertama itu ada di gambar paling atas sebelah kiri yaitu kebutuhan dari definisi dari customer terkait dengan suatu software itu seperti ini yaitu ada ayunan dengan tiga tingkat papan nah pemahaman dari project leader itu ternyata ya cuma satu papan tidak papannya itu disusun secara bertingkat seperti ini terus apa itu namanya talinya itu ternyata disimpulkan di dua cabang padahal yang dibutuhkan itu adalah talinya kalau misalkan di satu cabang saja sudah cukup terus habis itu analis mendesain dari suatu kebutuhan ini yaitu seperti ini ya seperti gambar nomor tiga di coding oleh programmer seperti gambar yang nomor empat nah oleh bisnis konsultan itu dipromosikan seperti gambar yang kelima ada sofa yang dicantolkan ke satu cabang sofanya itu sofa yang paling baru pokoknya dokumentasinya ternyata enggak ada saat instalasi itu cuma talinya saja yang berhasil di instalasi kos yang sudah dikeluarkan oleh customer padahal cuma untuk membuat seperti ini ya ayunan seperti ini ternyata kosnya itu seperti membuat roller coaster support atau dukungannya itu ternyata enggak ada dan kebutuhan yang sebenarnya diinginkan oleh customer itu ternyata ya cuma seperti ini ayunannya yaitu adaban yang dicantolkan dengan tali ke suatu cabang dari suatu pohon nah itu merupakan permasalahan ya yang biasanya terjadi permasalahan yang beruntut-eruntut terjadi karena perbedaan pemahaman antara project leader analis programmer bisnis konsultan tidak ada dokumentasi dari suatu aplikasi tersebut costnya itu tinggi supportnya tidak ada sampai pemahaman kebutuhan dari seorang user oke jadi itu terkait dengan requirement engineering terakhir kita akan mencoba untuk membaca tentang problem-problem yang ada di dalam requirement engineering mungkin ini ya apa itu namanya kita buat aja kayak suatu permainan seperti itu ya jadi saya akan coba bacakan tiap-tiap permasalahan ini terus kalian disini mendefinisikan kira-kira solusinya seperti apa oke oke untuk problem yang pertama yaitu stakeholder yang di dalamnya ada end user manager maintenance engineer policy maker itu ternyata tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan oke kira-kira solusinya apa kalau misalkan terjadi seperti ini terjadi permasalah seperti ini ada yang bisa mengusulkan solusi dari permasalahan tadi stakeholder tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan nah terus solusinya gimana saya coba menjawab monggo monggo saya peramadita stakeholder itu harus tahu apa permasalahan yang sedang dihadapi pak nanti kalau sudah tahu maka akan diarahkan kebutuhannya itu untuk mengatasi masalah itu bagaimana gitu pak oke berarti stakeholder itu harus tahu ya tentang apa yang diinginkan oleh mereka sendiri ya mereka harus tahu itu dulu oh sebentar sebentar oke terima kasih jawabannya Mbak Ayu ya Mbak Ayu Bramadita ya jadi stakeholder harus memahami suatu permasalahan terus lagi apa ya pak bisa diulang lagi solusinya tadi jadi stakeholder-nya itu harus tahu permasalahannya itu bagaimana nanti kan kalau sudah tahu apa permasalahannya bisa diarahkan jadi yang dibutuhkan itu untuk mengatasi permasalahan tersebut itu seperti gini gini-gini oke stakeholder tahu permasalahannya apa kalau misalkan sudah tahu berarti bisa diarahkan kira-kira ingin membangun suatu aplikasi yang seperti apa fiturnya apa saja kebutuhan fungsional maupun non-fungsionalnya seperti apa mungkin seperti itu ya Mbak Ayu ya ya pak oke terima kasih untuk jawabannya ada solusi yang lain kira-kira ada pendapat yang lain dari rekan-rekan mahasiswa sekalian ketika terjadi problem yang pertama problem ada poin yang pertama permisi mbak saya monggo mbak dian dulu ya baru mas remizar ya ya oke monggo mbak dian jadi kalau menurut saya vendor ini coba menangkap permasalahan dasar permasalahan dasarnya saja begitu dari stakeholder kemudian mereka mencoba menawarkan proyek-proyek yang sejenis yang misalnya sudah pernah mereka buat gitu atau proyek yang sesuai dengan kompetiturnya tapi dibuat dengan identitas dari stakeholder itu sendiri gitu pak oke berarti disini memberikan suatu contoh software-software yang memang sudah ada ya dan sudah dikerjakan ya sehingga customer itu bisa melihat oh ternyata seperti ini toh software yang saya inginkan mungkin seperti itu ya sehingga mereka bisa keluar kebutuhannya lagi begitu ya mbak dian ya iya pak oke oke terima kasih untuk jawabannya mbak dian mas remizar tadi mau menjawab seperti ini oke monggo mas remizar kalau dari saya sih ya tidak jauh dari seperti dian cuman tambahannya kalau dari saya ketika ada sebuah contoh ini ada contoh proyek yang mungkin sama seperti apa seperti klien nah nanti misalnya ketika klien oh iya itu aja nah nanti ketika berjalannya sebuah proyek menggunakan SDLG nya yang incremental model karena kan incremental model kan bisa berubah-berubah seiring berjalannya waktu oke jadi itu sih pak boleh-boleh jadi langkah pertamanya mungkin sama ya dengan mbak dian ya dengan memberikan suatu contoh agar bisa melihat secara langsung bagaimana software yang dibutuhkan itu seperti apa selanjutnya untuk pengembangannya bisa menggunakan incremental model seperti itu ya mas Remizar ya berarti ya iya seperti itu pak oke terima kasih untuk jawabannya mas Remizar oke jadi ada jawaban yang dari mbak ayu putu nih jadi jawabannya seperti ini dalam mendefinisikan requirement solusinya seperti ini dalam mendefinisikan requirement sebaiknya pihak manager proyek membuat suatu dokumentasi dalam kegiatan meeting oke tidak hanya menuliskan poin saja tapi lebih detail dan kalau bisa izin merekam suara jadi dengan hal tersebut akan meminimalisir kesalahpahaman penangkapan ide karena mungkin bisa diulang-ulang seperti itu ya mbak ayu ya kalau misalkan sudah terekam ya jadi kalau misalkan ternyata di minggu ini si klien itu ngomong A minggu depan merepresentasikan kebutuhan yang sama kliennya ngomong B nah kalau bisa ya direkam aja sehingga klien tersebut bisa diingatkan lupa sampaian itu di kemarin kok ngomong ini di minggu ini kok ngomong seperti ini kok berbeda jadi klien itu sadar oh iya ya mas ya tetap saja dengan konsep yang pertama mungkin seperti itu oke terima kasih untuk jawabannya mbak ayu putuh jadi menurut mbak ayu putuh disini perlu untuk dilakukan apa dokumentasi ya dokumentasi dari hasil kegiatan reformen elicitasi tadi oke boleh ada jawaban yang lain terima kasih jawabannya mbak ayu pramadita mbak ayu putuh masri mizar sama mbak dian ada ada solusi yang lain solusi yang berbeda stakeholder tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan ya ya itu tadi ya caranya dengan memberikan suatu contoh dari sebuah aplikasi sehingga mereka itu bisa melihat oh ternyata aplikasi yang ingin dibuat itu seperti ini jadinya mereka paham tentang aplikasi yang ingin mereka buat mereka paham tentang apa yang ingin mereka butuhkan nah kalau misalkan nih ternyata organisasi itu tidak punya yang namanya suatu prototipe seperti itu bagaimana maka ada satu langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat proses bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi selanjutnya dari proses bisnis itu bisa diekstraksi menjadi suatu kebutuhan ada salah satu teknik di dalam requirement engineering yang bisa digunakan untuk mengekstraksi kebutuhan dari proses bisnis yaitu yang ditambahkan dengan gore tak tulis saja ya gore g-o-r-e kepanjangannya adalah goal oriented software engineering itu merupakan salah satu langkah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh organisasi di dalam mendefinisikan sebuah kebutuhan eh dari developer untuk mendefinisikan kebutuhan dari organisasi kalau misalkan ternyata kita enggak punya apa-apa padahal di dalam organisasi itu sudah ada proses bisnisnya maka kita bisa menggunakan ini goal goal oriented software engineering oke itu terkait dengan ya terima kasih untuk jawabannya untuk rekan-rekan sekalian itu untuk poin yang pertama untuk permasalahan yang pertama untuk permasalahan yang kedua stakeholder menyatakan kebutuhannya dalam bahasa yang dipahami mereka sendiri ini solusinya solusinya gimana untuk problem yang kedua ini sering ini terjadi menyatakan permasalahannya dalam bahasanya sendiri ini ada suatu solusi stakeholder menyatakan kebutuhannya ya ini sebenarnya tugas dari itu ya tugas dari developer ya untuk memahami tentang domain permasalahan yang ada di stakeholder kalau misalkan mereka gak paham tentang domain permasalahan ya bagaimana mereka tahu tentang masalah yang muncul dalam suatu proses yang ada di dalam organisasi yaitu analoginya sama seperti ini misalkan kita jadi seorang developer terus kita punya klien nih dari rumah sakit nah di rumah sakit itu kan banyak kalimat-kalimat medis yang mungkin belum kita tahu contohnya patologi analitik patologi analisis terus setelah itu tindakan terus setelah itu resep resep seperti apa munculnya kan kita gak tahu tindakan tindakan apa saja yang ada di dalam rumah sakit itu kita kan juga belum tahu tindakan itu apa saja terus setelah itu rekam medis rekam medis yang merepresentasikan data historis dari tiap pasien nah oleh karena itu ketika kita ingin menjawab permasalahan nomor dua maka seharusnya kita sendiri sebagai developer itu harus paham tentang domain dari klien kita yang gak paham sulit bukan sulitnya itu ya apa ya sulitnya itu memahami kebutuhan itu lama bisa sampai enam bulan loh ada rekan saya ya juga di Vilkom UP yang dia itu kedapatan proyek untuk rumah sakit untuk melakukan requirement engineering itu tidak selesai selesai enam bulan itu belum selesai baru bisa selesai itu ketika sudah dilakukan requirement engineering sampai setahun hampir setahun baru tahu kita kebutuhannya itu apa itu ya itu yang paling sulit di dalam mendefinisikan suatu kebutuhan kalau misalkan kita merepresentasikan kebutuhan dari user itu sembrono ya implikasinya adalah ya emang jadi aplikasinya tapi apakah aplikasi tersebut bisa mendeliver setiap keinginan dari si customer atau keinginan dasar dari customer belum tentu problem yang kedua disini adalah stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan oke ini apa nih kira-kira solusinya dari rekan-rekan sekalian problem yang nomor tiga yaitu stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan oke dari mas Arya untuk stakeholder yang saling bertentangan maka usulan kebutuhan-kebutuhannya ditampung dulu pak oke digather dulu ya semua dari kebutuhan itu disimpan dulu lalu kebutuhan-kebutuhan tersebut dianalisa yang mana saja kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sebagai jalan tengahnya atau sebagai kegiatan yang merepresentasikan kegiatan analisis oke boleh mas Arya untuk jawabannya jadi menurut mas Arya yang pertama yang harus dilakukan adalah ditampung dulu nih setiap kebutuhan dari si user selanjutnya setelah ditampung kebutuhannya dianalisis kira-kira mana saja kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh stakeholder oke boleh terima kasih untuk jawabannya mas Arya ada pendapat yang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat dari mas Arya terkait dengan problem atau permasalahan yang ketiga yaitu stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan oke ada suatu pendapat yang lain oke mas Arya ada pendapat yang lain itu sering terjadi loh jadi dari satu departemen ya misalkan ya departemen keuangan nih Pak A itu menyebutkan suatu kebutuhan untuk membuat misalkan pelaporan keuangan mendefinisikan bahwa pelaporan keuangannya itu bisa ditampilkan laporannya per hari tetapi ibu yang B itu menyatakan bahwa ya jangan per hari tetapi per bulan dan per tahun nah kan jadi bingung nih mana mana yang mana yang harus digugur oke dari Mbak Rinda disini ada solusi Mbak Rinda dari kebutuhan kebutuhan tersebut disesuaikan lagi dengan perusahaannya apakah kebutuhan tersebut sesuai dengan visi misi proyek oke berarti ini dilihat secara itu ya dalam ranah project management ya maka dibutuhkan validasi dan verifikasi kebutuhan dengan tepat oke bisa terima kasih untuk jawabannya Mbak Rinda jadi menurut Mbak Rinda disini kebutuhan-kebutuhan yang ada itu disesuaikan dengan visi dan misi dari proyek atau yang namanya bisnis case dari proyeknya sendiri apakah bertentangan dengan visi-misi dari proyek atau bisnis case atau tidak kalau misalkan bertentangan berarti kita perlu untuk mengvalidasinya lagi langsung ke orang langsung ke orangnya Pak ini kok berbeda dengan apa yang sudah kita sepakati di dalam bisnis case ya kira-kira apakah memang ini perlu untuk dirubah bisnis case atau setidaknya requirement ini bisa dirubah atau bisa diparafrasa sehingga lebih representatif lebih merepresentasikan suatu visi-misi proyek oke terima kasih untuk jawabannya Mbak Rinda terus dari Mbak Ayu Putu selain menampung usulan kebutuhan seperti yang dikatakan Mas Arya tadi sepertinya lebih baik menentukan stakeholder yang lebih diprioritaskan karena menurut saya dari beberapa stakeholder tersebut pasti ada yang lebih dominan boleh caranya dengan menggunakan penentuan stakeholder siapa stakeholder yang menjadi narasumber utama siapa stakeholder yang menjadi narasumber yang mensupport dari narasumber utama nah sekarang saya jadi ingat nih ada suatu teknik yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan stakeholder atau memprioritaskan suatu stakeholder yang dinamakan dengan raci raci teknik atau raci chart ya jadi disini untuk menentukan apa itu namanya prioritas stakeholder disini kita bisa menggunakan suatu raci tabel raci ya raci itu merupakan kepanjangan sebenarnya R itu merupakan responsible A itu adalah accountable C itu consulted Y itu informed R atau responsible itu siapa R responsible itu orang-orang yang menjalankan kegiatan atau menjalankan proses di dalam sebuah organisasi itu R kalau A accountable accountable adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu proses di dalam organisasi biasanya orang yang memiliki peran A itu menjadi pimpinan dari orang yang memiliki peran R kalau C itu berarti konsultat apa yang dimaksud dengan konsultat orang yang dikonsultasikan atau kepada siapa kita bisa berkonsultasi ketika terjadi permasalahan di dalam prosedur atau proses pada sebuah organisasi itu konsultat kalau I itu adalah inform orang yang diberikan laporan ketika kegiatan itu sudah selesai dijalankan kita bisa menggunakan raci ini untuk menentukan kira-kira siapa saja yang perlu untuk kita wawan cara atau kita dapatkan suatu kebutuhannya oke terima kasih untuk jawabannya Mbak Ayubutu Mbak Rinda juga terima kasih untuk jawabannya oke ada jawaban yang lain terkait dengan poin yang ketiga ini atau problem yang ketiga kalau dengan berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan oke sudah ada beberapa solusi tadi ya dari Mas Arya ditampung dulu yang namanya kebutuhannya baru dianalisis kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan apa dari Mbak Rinda melihat dari konsep manajemen proyek yang mana disesuaikan antara kebutuhan-kebutuhan ini dengan kebutuhan atau visi-visi dari sebuah proyek atau bisnis case dokumennya itu adalah dokumen bisnis case dari Mbak Ayubutu mendefinisikan bahwa perlu untuk dilakukan pemilihan dari responden mana responden inti mana responden yang bisa mendukung boleh terus langkah yang terakhir adalah dengan melakukan yang namanya conflict resolution yang dimaksud dengan conflict resolution itu adalah conflict resolution ya CR conflict resolution itu adalah ketika terjadi yang namanya pendefinisian suatu kebutuhan yang berbeda padahal itu merepresentasikan kebutuhan yang sama antara dua stakeholder , maka mau tidak mau kita harus memvalidasikan ke dua stakeholder tersebut dengan menggunakan yang namanya suatu teknik triangulasi ya triangulasi itu ada tiga jenis yang pertama adalah triangulasi sumber triangulasi teknik dan yang ketiga adalah triangulasi waktu contoh dari triangulasi waktu itu seperti apa triangulasi waktu itu seperti ini jadi kita tanya ke satu orang nih terus kita tanya ke satu orang lagi ke satu orang itu tetapi pada waktu yang berbeda nanti jawabannya akan sama atau tidak nah terus setelah kalau misalkan tidak sama ya berarti kita ngomong langsung ke orangnya pak ini jawaban sampaian gak sama antara kebutuhan yang ada di dalam minggu pertama dan minggu kedua padahal itu merepresentasikan suatu kebutuhan yang sama itu yang dimaksud dengan triangulasi waktu triangulasi sumber berarti kita menentukan kira-kira sumber-sumber yang valid di dalam organisasi itu siapa saja salah satu teknik untuk melakukan triangulasi sumber atau menentukan sumber atau menentukan responden ya itu adalah dengan menggunakan tracicat yang dinamakan dengan triangulasi sumber jadi satu pertanyaan atau satu jawaban dicocokkan dengan jawaban yang lain mungkin dinamakan dengan triangulasi sumber terus triangulasi teknik ya triangulasi teknik itu berarti kita melakukan atau kita menggunakan teknik statistik untuk menentukan apakah memang kira-kira suatu kebutuhan ini benar atau tidak yang dinamakan dengan triangulasi teknik nah oke jadi itu merupakan konflik resolution yang bisa kita lakukan ketika terjadi permasalahan yang ketiga stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan oke problem yang keempat kebutuhan mungkin berubah pada saat dilakukan analisis stakeholder baru yang bergabung mungkin merubah lingkungan bisnis sehingga akan merubah lingkungan bisnis ya ya benar oke ada jawaban atau kira-kira ada solusi untuk poin yang keempat ini kebutuhan mungkin berubah pada saat dilakukan ya monggo mas Alvin ya pak itu menjawab ya silahkan dalam dalam satu proyek kan pasti ada dokumentasi nah itu mungkin menurut saya tugas seorang manager proyek untuk menyampaikan kembali kepada stakeholder yang baru bergabung terkait perencanaan dan sebagainya karena mungkin stakeholder yang baru bergabung itu kurang mengetahui rencana proyeknya seperti apa kurang mengetahui secara menyeluruh jadi tugas manager proyek untuk memberi pengertian kepada stakeholder yang baru bergabung terima kasih berarti di briefing dulu gitu ya mas Alvin orang yang baru ini ya boleh jadi kita acus saja pada yang namanya bisnis case atau dokumen bisnis-bisnis dari suatu proyek sehingga orang ini mengutarakan suatu kebutuhannya tidak diluar dari kebutuhan dari proyek yang sudah disepakati sebelumnya oke boleh satu solusi mas Alvin sekarang untuk problem yang terakhir yaitu adanya pertentangan antara unjuk kerja performance dan kemudahan atau simplicity dalam mencapai tujuan oh ya ada jawaban lagi nih dari mbak Rinda membuat perjanjian di awal proyek agar tidak ada problem seperti itu lagi oke boleh tetapi jika mendesak dan tidak bisa dihindari perubahannya maka kembali kepada dua pihak pembuat perjanjian berarti disini kembali lagi ke perjanjian yang sudah disetujui terus setelah itu dirancang dan ditanda tangani oleh dua belah pihak itu yang berarti ya mbak Rinda ya oke terima kasih untuk jawabannya mbak Rinda benar jadi jawaban dari mbak Rinda dan juga mas Alvin jadi kita mau tidak mau juga harus balik ke yang namanya dokumentasi yang sudah dikerjakan makanya kebutuhan dokumentasi itu penting karena apa ya karena itu ya seringkali terjadi suatu kebutuhan atau perubahan kebutuhan dan itu harus diimplementasikan oleh si developer ya karena developer tidak memiliki dokumentasi yang dokumentasi untuk pengelolaan proyek ya proyek berangkat luna oke oke boleh yang kelima nih problemnya pertentangan antara unjuk kerja dan kemudahan atau simplicity dalam mencapai tujuan jadi maksudnya disini adalah unjuk kerjanya itu diharapkan tinggi dari stakeholder tetapi ternyata apa itu namanya kemudahan untuk mengakses dari sebuah aplikasi itu ternyata kebutuhannya rendah maksudnya seperti ini contohnya seperti apa ya pertentangan antara unjuk kerja dan kemudahan atau simplicity dalam suatu mencapai suatu tujuan organisasi misalkan gini nih ada suatu aplikasi aplikasi untuk perpustakaan ya aplikasi untuk perpustakaan itu harapan dari yang namanya pustakawannya itu adalah bisa nyala atau availability-nya itu adalah 24 per 7 artinya adalah dalam satu minggu itu tidak boleh mati sama sekali sistem tersebut nah ini itu bertentangan dengan apa itu namanya simplicity yang dimiliki atau yang ada di dalam suatu sistem perpustakaan tersebut yang dimaksud dengan simplicity ini adalah apa simplicity ini adalah bahwa mereka butuh implementasi secara lebih cepat serta dilakukan yang namanya suatu kegiatan training yang lebih cepat sehingga mereka harus paham tentang ini nah karena unjuk kerjanya yang tinggi maka bisa saja fitur-fiturnya itu juga rumit sehingga yang namanya kemudahan itu tidak bisa di implementasikan di dalam solusi sebuah software terhadap sebuah organisasi nah kalau misalkan terjadi seperti ini maka langkah yang bisa dilakukan itu apa maka langkah yang bisa dilaksanakan itu adalah kita harus melakukan yang mau tidak mau yorembuk antara yang namanya pihak developer dan pihak stakeholder atau client di dalam melihat apakah memang difokuskan pada kinerjanya atau unjuk kerjanya atau kemudahan dari sebuah sistem itu di dalam kemudahan penggunaan dari sebuah sistem tersebut sulit ya biasanya untuk poin yang nomor lima ini ya karena memang kalau misalkan dari non fungsional itu biasanya client itu mintanya yang tinggi tetapi mereka itu mau sebuah sistem yang bisa digunakan dengan mudah ya kita kan tahu ya ada setidaknya tiga constraint dalam proyeknya yang pertama itu adalah goals apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kedua adalah apakah sesuai dengan resource-nya dan yang ketiga adalah waktu kalau misalkan ternyata performa itu ingin ditingkatkan maka implikasinya adalah waktunya itu juga harus meningkat atau ketika fitur-fitur yang ada di dalam sebuah aplikasi itu semuanya dibangun maka implikasinya waktunya juga meningkat biayanya juga meningkat masuk akal namun yang diinginkan oleh Kristus itu merbiasanya adalah tujuannya itu terpenuhi semua tapi waktunya itu bisa dikurangi sama biayanya itu bisa lebih murah nah ya repot misalkan itu diinginkan karena memang semuanya semua klien itu ya ingin seperti itu kalau misalkan itu terjadi maka langkahnya seperti apa maka mau tidak mayor kudur bukan tadi bagaimana kita bisa menentukan kira-kira lebih berfokus kemana apakah aplikasi ini harus dibangun dengan cepat ataukah aplikasi ini dibangun dengan murah yang nantinya itu akan berimplikasi kepada kualitas dari sistem informasi yang akan dideliver atau akan mencoba untuk apa itu namanya mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh customer tetapi dengan implikasi bahwa waktu dan juga resource itu memang harus ditambahkan itu ya itu tentang pertentangan antara unjuk kerja performance dan kemudahan dalam mencapai ini ambigu ya kalimatnya tapi biasanya dalam proyek itu seperti ini jadi ada tiga constraint yaitu goals waktu dan uang atau resource kalau misalkan goalsnya itu ingin meningkat atau menjadi bagus waktunya juga dibutuhkan semakin lama resourcenya juga akan semakin besar kalau goalsnya rendah berarti resourcenya juga akan semakin rendah waktunya juga akan dibutuhkan semakin rendah untuk membuat suatu perangkat lunak tersebut oke jadi itu permasalahan yang biasanya muncul di dalam sebuah pengembangan suatu aplikasi sekarang untuk kesimpulannya jadi disini kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bahas tadi tidak hanya ada tiga kesimpulan yang pertama adalah requirement engineering itu akan memberikan suatu landasan atau referensi yang kuat bagi kegiatan berikutnya yaitu perancangan dan implementasi tanpa ada yang namanya suatu requirement engineering maka suatu pengembangan atau inisiatif pengembangan perangkat lunak itu akan berpotensi tinggi untuk menghasilkan suatu solusi yang tidak menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan customer yang kedua disini adalah proses di dalam suatu requirement engineering itu ada empat yang pertama ada alicitasi dan analisis spesifikasi validasi verifikasi validasi dan verifikasi dan manajemen kebutuhan yang ketiga sebuah kebutuhan harus divalidasi dan verifikasi sebelum digunakan sebagai dasar di dalam sebuah perancangan oke ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini terkait dengan requirement engineering terkait dengan requirement engineering ya ada pertanyaan dulu mau enggak oke tidak ada pertanyaan ya berarti paham semua ya tentang requirement engineering ini oke kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk sesi ini bisa saya akhiri terima kasih untuk kesediaannya hadir di kelas ini terima kasih untuk atensinya juga semoga apa yang sudah kita diskusikan sudah kita bahas tadi itu bisa bermanfaat di dalam memberikan suatu nilai bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian saya tutup untuk pertemuan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih